Direktur Advokasi dan Hukum Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf, AD Irfan Pulungan, mengatakan sudah melakukan persiapan untuk menghadapi sidang sengketa hasil pemilu mendatang. TKN menunggu nomor registrasi yang akan dikeluarkan oleh MK untuk mengajukan surat kuasa sebagai pihak terkait. TKN juga tengah mempersiapkan alat-alat bukti yang akan diserahkan dalam persidangan, juga mempersiapkan draft jawaban terkait materi gugatan oleh pemohon. Dalam tim hukum TKN terdapat 33 pengacara yang akan menghadapi sengketa pilpres yang diajukan oleh BPN Prabowo. TKN akan memasukkan pula tim pendamping ke MK yang terdiri atas para sekjen partai koalisi serta dari anggota TKN. Sebelumnya pihak BPN Prabowo-Sandi mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi pasca penetapan hasil pemilu oleh KPU, di mana pasangan Jokowi Ma'ruf unggul dari pasangan Prabowo-Sandi. Pertama sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi yang itu persidangannya akan dimulai pada tanggal 14 Juni sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Besok itu jadwalnya tentang registrasi dari pengajuan pemohon dan juga nanti besok itu juga kami akan mendaptarkan surat kuasa pihak terkait di Mahkamah Konstitusi kalau nomor registrasinya sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pemohon. Jadi memang kami masih menunggu nomor registrasi perkara yang akan dikeluarkan oleh Kepantitraan Mahkamah Konstitusi. Setelah kami dapatkan nomor registrasinya, kami akan mendaptarkan surat kuasa kami sebagai pihak terkait. Yang kedua, kami juga besok memasukkan berbarengan dengan tim pendamping karena sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 4 nomor 1 ya nomor 1 PNK 2018 dimungkinkan adanya pendamping pendamping untuk ikut dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Jadi pendamping ini terdiri dari para-para sekjen partai koalisi para juga